perkenalkan nama saya Oman saya petani tomat dari tahun 2016 hingga sekarang guys ya Alhamdulillah ini kebetulan harga tomat bulan-bulan sekarang lagi bagus ini namanya kita harus kita telatenin supaya kita puas panennya budak batang bagus dekat jakabal harga juga bagus nah saya berbagi ini cara menali seperti ini kita kelabang kita kesiniin caranya set agar tidak nyentuh bunga ini ini ntar kalau udah nyampe kita ikat ke belah sini itu saya memang hobinya nanang tomat dari dulu tomat nah perawatannya sangat mudah seletanya ya cuaca cuaca aja ya Alhamdulillah sekarang udah mengenal pupuk ya kabah ini bisa nambat daun bisa diatasi per seribu pohon itu standarnya itu dapat dua ton karena kemarin itu nanam disini 3.400 dapat enam ton japan kintal dulu disini terkadang terkadang juga kita pakai servo kita lihat cuaca kalau cuacanya biasanya kadang disini kalau udah musim angin kenceng banget anginnya kalau servo itu tinggi banget bukan karena kurang bagus ya bagus tapi terlalu tinggi yang ditakutin saat datang angin sulit untuk menantisipasinya kadang jalan juga kebawah-roboh sangking tingginya kalau teman ini tanaman yang sedang tinggi enggak bawah enggak tapi buah mantap alhamdulillah buahnya normal semuanya bagus mudah mudahan sampai mateng ya harus ikat karena takut dia robo kalau udah ada pengaman ikatan dibawah contoh seperti ini dia aman kita bakal robo kalau robo udah tinggi kayak gini ya kalau kita bangunin paling tidak akar ini kan berubah jadi pertumbuhan bisa kurang segar tanaman tomat ini menghendaki di PH tanah netral perlu bedengan kulutan ataupun bedengan harus agak tinggi terutama di musim hujan untuk menghindari jamur tapi walaupun tantangannya tinggi saya tetap semangat bernanam tomat karena saya kalau bernanam tomat ini udah terlanjur suka ataupun hobi seneng lah intinya mah kalau bernanam tomat ini enak 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 walaupun satu persatu kita memang harus terlantai kalau tidak diikat dia jatuh ke bawah kalau kata orang Sunda itu ngulupruk kehadap kita harus mantali perhatikan awas kembang jangan sampai kesentuh kira-kira kembang yang buat bahan buah ini aman jangan terlalu kesentuh atau kegoyang berlebihan semprot iya perangkat gampengan karena akan serabut ini nyerangnya udah kegampengan keluar salam hijau selamat menikmati